Intro Perceraian Ruli calon suami Dewi Persik dengan mantan istri pertamanya Membuat isu-isu yang tidak sedap keluar di media sosial Kabar miring pun mulai berhembus tentang Ruli terkait masa lalunya Bersama mantan istri pertamanya Telah dianggap menelantarkan anak Dewi Persik pun angkat bicara Dan pasang badan kepada sang calon suami DP menyebut Ruli tidak pernah menelantarkan anaknya Malah sebaliknya ia terus ingin bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya Namun selalu tidak bisa Jadi itu bukan menelantarkan Kalau menelantarkan itu dia beda dengan anak yang ditutup komunikasi oleh mantannya Ujar Dewi Persik Berkaitan dengan Ruli Dewi Persik mengaku sosok pria yang kini tengah dekat dengannya Dan melamarnya adalah pria yang mapan hingga bertanggung jawab Diakui juga oleh mantan kekasih Ruli Yaitu Tessa Kaunang yang menyebut Ruli adalah orang yang serius Untuk menjalin hubungan Bahkan Ruli dan Tessa Kaunang sempat ingin menjalin hubungan lebih serius Tetapi banyak hal yang menjadi gendala Hingga keduanya pun akhirnya putus Banyak faktor yang menyebabkan putusnya Ruli dan Tessa Yang pertama adalah masalah beda agama dan juga istri pertamanya Sementara itu Dewi Persik menyebut pertemuannya dengan Ruli sudah lama Namun masih berteman saja Hanya sebatas teman dan saling sapa saja Hingga kini Ruli serius dan langsung mendatangi sang ibu Dewi Persik Sri Muna untuk melamar Oke Sobat Lesjar Mari kita doakan saja yang terbaik untuk Dewi Persik Semoga dilancarkan hubungannya dengan Ruli Dan terhindar dari isu-isu yang tidak benar Dan jangan lupa untuk mendukung channel Youtube ini Dengan di like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!